Selamat siang pemirsa Anda menyaksikan Metro Siang hari ini Rabu 26 April 2023 bersama saya Naila Husna dan selain 3 berita utama tadi kami sudutkan sejumlah informasi terhangat untuk Anda simak siang hari ini bersama saya Naila Husna kita jelang Metro Siang selengkapnya. Pemirsa hari ini adalah hari pertama masuk kerja setelah cuti lebaran. Aparatur sipil negara di Jawa Timur dan DKI Jakarta mulai bekerja secara normal di instansi masing-masing. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menegaskan seluruh aparatur sipil negara di wilayah setempat kembali aktif bekerja hari ini 26 April 2023. Kofifa meminta seluruh bupati dan wali kota termasuk di lingkungan Pemprov Jatim untuk mulai masuk kerja dan melaksanakan apel pagi. Ada pun untuk ASN yang sebelumnya sudah mengajukan cuti, seperti cuti umroh atau cuti tahunan yang diambil bersamaan dengan libur lebaran 2023 berlaku ketentuan lain. Sebelumnya, pemerintah menetapkan cuti bersama libur lebaran pada 19 hingga 25 April 2023. Sementara itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak melaksanakan halal bihalal. Di hari pertama bekerja, pasca cuti bersama Idul Fitri 1444 Hijriah, para pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mulai bekerja hari ini. Pemprov DKI tidak melaksanakan halal bihalal untuk meningkatkan kelancaran mobilitas masyarakat. Untuk itu, pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta kembali masuk kerja normal pukul 8 waktu Indonesia Barat. Menurut Maria, pengecualian masuk kerja hari ini diperbolehkan bagi ASN yang mengambil cuti tambahan, dengan ketentuan maksimal 5% dari jumlah pegawai di masing-masing perangkat daerah. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengimbau pemudik untuk menunda kepulangan usai mudik pada 24 dan 25 April 2023, karena akan menjadi puncak arus balik lebaran 2023. Imbauan penundaan ini sebagai upaya pemerintah mengurangi kepadatan saat arus balik. Untuk memecah penumpukan yang terjadi pada puncak arus balik di tanggal 24 dan 25 April 2023, secara bersamaan, pemerintah mengajak masyarakat yang tidak ada keperluan mendesak untuk menghindari puncak arus balik tersebut dengan cara menunda atau mengundurkan jadwal kembali mudik setelah tanggal 26 April 2023. Bagi aparatur sipil negara yang tidak masuk kerja hari ini dengan alasan yang tidak kuat, terdapat sanksi yang akan diberikan, mulai dari sanksi ringan hingga berat. Tim Liputan, Media Group Network